dari senang oke di video kali ini masih kita membahas soal tembakau mole nah kalau yang ini beda asalnya bukan dari Sumedang tetapi dari Majalengka yaitu Bantarujeg kalau di Bakasi itu Bantargebang kalau ini adalah Majalengka yaitu Bantarujeg Bantarujeg ini salah satu tembakau yang kualitasnya terbaik juga di Indonesia dan sudah menjadi salah satu bahan untuk pembuatan rokok pabrikan mantep kan di rokok pabrikan ada tembakau Bantarujeg oke sambil kita berbincang-bincang kita review dari karakternya karakteristik tembakaunya dia serabut dia ciri khas tembakau mole itu irisannya halus tapi kalau Bantarujeg ini dia agak agak besar sedikit dari parupug sama dharma wangi bisa kita lihat tuh agak besar untuk warnanya dia putih kayak dharma wangi aromanya tajam khas ya kalau kita bandingin dari aroma itu tiap bako beda-beda kita coba tengok Bantarujeg ini berasal dari kecamatan Bantarujeg di Majalengka jadi selain dari Sumedang Garut di Majalengka juga ada sentral tembakau yaitu tembakau Bantarujeg kita coba ini masih original belum campur saus di produk-produk oleh brand lain juga banyak yang memakai tembakau Bantarujeg ini buat campuran juga karena aromanya semayang semayang wangi kita coba dari istafahannya sepannya enteng ada terasa ada manis-manisnya disini gurih gurih wanginya juga hampir wangi banget kayak dharma wangi ini kayaknya cocok untuk yang biasa ngerokomil 4 kali isapan hasilnya tetap sama cuman cuman dia agak cepat juga habisnya kering beruntung banget buat orang majalengka mereka punya tembakau ceri khas sendiri dari daerahnya yaitu Bantarujeg ini udah dikenal di seluruh Indonesia sudah diakui juga buktinya dipakai buat salah satu bahan pembuatan rokok pabrikan Bantarujeg boleh dicoba oke yang pengen coba bisa langsung klik di deskripsi saya nyedihan yang beratnya 30 gram jadi ekonomis banget original dan masih tetap hemat dan nikmat oke saya Ramdan Bako wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh